3, 2, 1 Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah sore menjelang maghrib di kota Batu Malang, Jawa Timur bersama Master Bible tukang ini, bolak balik Bible siapa lagi kalau bukan kododitan Alhamdulillah datang jauh-jauh dari Jakarta kita akan serap ilmu beliau yakni, tentang satu hal, yang penting yang sebenarnya ini dulu hal ini itu sangat tabu sekali sekarang, setelah Bible itu dibuka-buka dibuka-buka terus maka semakin terang-benderang bahwa Yesus adalah Muslim bagaimana menurut Tuhan? benar, memang tidak salah jadi gini, ini mungkin buat ya apa, buat edukasi lah ya mungkin teman-teman kita yang dari kekristianan itu belum bisa ngebedain bedanya Muslim sama Islam Islam itu adalah nama daripada agama atau jalan hidup kita ya Islam itu kan artinya kan berserah diri, patuh, tunduk, taat damai, selamat gitu kan nah, orangnya orang yang ber-Islam itu namanya Muslim tetapi bukan berarti Muslimnya itu harus yang mengikuti syariat daripada Nabi Muhammad SAW orang yang bermuslim orang yang muslim atau orang yang ber-Islam itu artinya orang yang berserah diri hanya kepada satu Tuhan jadi, gak usah Yesus dari mulai sebelum Yesus sampai ke Nabi Adam itu semuanya juga Nabi-Nabi kita juga muslim Insya Allah gitu karena kan mereka kan hanya berserah diri kepada satu Tuhan nah, yang membedakan apanya yaitu syariatnya syariatnya dari Nabi-Nabi itu kan beda-beda dari mulai Nabi Musa AS Nabi Nuh AS Nabi Ibrahim AS sampai ke Nabi Isa AS Nabi Daud AS juga syariatnya mungkin ada yang beda-beda gitu tapi kan sudah diturunkan Taurat kepada Nabi Musa AS Zabur kepada Nabi Daud AS Injil kepada Nabi Isa AS tetapi kan disini kan Nabi Isa AS juga hanya mengikuti Taurat yang sudah diturunkan kepada Nabi Musa AS jadi kalau dibilang Yesus itu muslim gak ada yang salah kenapa? karena muslimnya disitu itu sebagai akidah akidahnya Nabi Isa AS sampai ke Nabi-Nabi sebelumnya sampai ke Nabi Adam AS semuanya muslim akidahnya hanya berserah diri kepada satu Tuhan sang pencipta kalau teman-teman Kristen itu kadang suka salah memahami bahwa yang namanya muslim itu harus seperti orang-orang islam seperti kita yang sekarang gitu dengan syariat Nabi Muhammad SAW nah mereka yang hidup sebelum Nabi Muhammad SAW itu semuanya juga muslim betul kan? Nabi Ibrahim juga berpesan kepada anak-anaknya jangan mati kecuali dalam keadaan muslim semuanya kan begitu jadi gitu ya kita harus paham bedanya muslim dan islam islam di dalam hal akidah dan juga di dalam hal syariat itu yang penting gitu jadi gitu kira-kira Satipung ya saya izin bertanya karena Antum kan diculuki sebagai masternya Bible oke kalau Antum sampai bisa dapat ayat ini maka saya akan berikan hadiah ini kopiah ini tapi kalau sampai nggak bisa nemukan ayat ini kasihkan dukatinya itu buat saya rugi bandar dong tolong tunjukkan satu ayat yang Nabi Abraham menyembah Yesus nggak ada nggak ada dukatinya loh anak-anaknya nggak ada kok dukatinya kena jembak dong berarti dong buat sadara kita kristian dan kaum muslimin semuanya ketahui lah bahwa bareng siapa yang beriman kepada Allah satu-satunya sesembahan hanya Allah maka pasti di jaman masuk syurga dalilnya salah satunya adalah pasti masuk syurga demikian warakallahu fikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati